Intro Sadur Sadur adalah istilah yang dipilih sebagai tajuk untuk kelahiran Broken White Project kali ini. Menjadi benang merah yang menjahit gagasan konseptual kedua seniman yang mengiktisarkan medium karya sebagai irisan kritis untuk menguji nilai, mitos, dan sejarah naratif yang menjadi basis kerja penciptaan kedua seniman. Karya yang dihadirkan dalam pameran ini bergerak dalam lintasan historis yang hancur dan atau sengaja dihancurkan. Audiens dihadapkan pada jurang sejarah dan pusaran yang mengundang banyak pertanyaan. Di sini, retakan dan pecahan menjadi simbol kehancuran dan kerentanan yang menuntun pada kesadaran-kesadaran reflektif. Dalam program Broken White Project kali ini, Yuli Prayet Nom menciptakan sebuah ruang eksperimental, sebuah proses yang berjalan secara langsung. Dalam konteks ini, karya-karya yang dihadirkan merupakan cara mendudukan patung sebagai penanda atas ketidakadiran daripada sekedar menendakan keberadaan sebuah objek. Dalam beberapa karya Yuli Prayet Nom untuk program Broken White Project kali ini, kita melihat pergeseran analogi penekanan dari volume ke kekosongan, dari masa positif ke ruang dan volume yang negatif. Apa yang ditampilkannya lewat karya-karya ini bukan sebentuk kejenuhan, namun merupakan satu bentuk kelebihan tersendiri. Karya-karya Yuli Prayet Nom menempati banyak konteks yang berbeda. Namun di sini, saya ingin menempatkannya dalam hubungan kritis dengan perluasan seni patung itu sendiri, tanpa meninggalkan cara berpikir khas seni tiga dimensional, yakni berihal ruang. Demikian pula cara dia memperlakukan cara kerja drawingnya. Ia tidak melihat objek, namun berpijak pada ruang negatif bayangan objek. Pada titik koordinat dan waktu yang spesifik, ia sematkan dalam setiap potongan garisnya. Jejak kehadiran bukanlah satu bentuk kehampaan ataupun ketiadaan, namun kehampaan itu menjadi ambang dari kehadiran. Ia menghadirkan interior ruang negatif, garis-garis bayangan objek sebagai penanda sepatial, momentum, ruang, tubuh, dan alam yang membawa kita pada tingkat kesadaran atas waktu dan sekuensi. Karya Yuli Perayetno banyak mengangkat problem-problem material dengan menggunakan barang yang telah dianggap rusak, pecahan maupun repihan dari keramik. Dia menguji soal nilai, dia menguji tataran sejarah, dia menguji tentang keyakinan-keyakinan masyarakat awam, masyarakat umum, berihal nilai suatu barang. Dengan mengolah material menjadi medium seni, kita bisa melihat bagaimana pergeseran nilai yang terjadi di masyarakat, bahwa sesuatu yang tidak berharga menjadi sangat penting ketika dia diwujudkan kembali sebagai medium, sebagai proyeksi atas gagasan, sebagaimana yang ditampilkan dalam karya. Dalam karya ini, dia memanfaatkan pecahan keramik kuno, yang sebagaimana banyak tanggapan orang merupakan benda antik, benda yang bernilai tinggi, mempunyai estetika tinggi, namun telah hancur dan telah rusak. Namun sesungguhnya, yang otentik, yang orisinal, yang menjadi penanda dari sejarah keberadaan material ini, terletak pada barang, pada posisi, pada bentuk yang dia tidak, atau seringkali tidak dianggap, yakni pada bagian paling bawah dari fas keramik yang telah letak, telah rusak. Terima kasih telah menonton!